Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Amujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenyamanan yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa bertatap muka Dan juga berjumpa kembali di video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Dari pada Ustaz Wadi Anwar Atau disingkat dari UWA Ustaz Wadi Anwar Masya Allah, terbaiklah Ustaz Wadi Anwar Saya suka sangat cerama-cerama beliau Kali ini kita akan reaksi sebuah video Guys, yang sangat-sangat menarik Makhluk pertama yang Allah ciptakan Haa, Masya Allah Oke, tanpa berlama-lama Jom kita simak dan kita mengaji bersama Ustaz Wadi Anwar Let's go Alam sebelum Allah Waktu itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahaja Tiada alam Tiada rumput Tiada pokok Tiada binatang Tiada sungai Tiada laut Tiada bukit Tiada gunung Tiada angin Tiada syaitan Tiada manusia Tiada malaikat Tiada bintang Tiada syurga La ilaha Illallah Subhanallah Teringin tak tanya? Saya begitu teringin Untuk bercakap dan berkata-kata dengan Allah Untuk Allah Kisahkan kepada saya Bagaimana dulu Allah Ketika dalam alam ini Hanya Allah Bukan dalam alam lah Kita nak sebut alam Allah wujud Allah wujud dengan sendiri Sebelum alam Ajaib Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan makhluk yang pertama Ada tiga pendapat Yang sebut tentang makhluk yang pertama Yang pertama Ketiga-tiga ini ada hadis Yang kuat Sehingga ulamak berbeza Ada yang kata A B C Ada ulamak Guna hadis Yang mengatakan makhluk pertama Arash Ar-Rahmanu Alal arsh istawa Ada ayat Quran Kan banyak tentang arash Kemudian Ada Hadis kedua Yang mengatakan Makhluk pertama Bernama Al-Qalam Kita nak berkenalan ni Ketika Allah dahulu Tiada sesuatu bersama Allah Kemudian Allah Kerusi pertama Siapa yang duduk di kerusi kedua Sekarang Kalam itu sedang menulis Ajib Makhluk yang bernama Kalam Pendapat ketiga Kata Makhluk pertama yang disiptakan Al-Ma'air Sebab arash Di atas Air Air apa Ustaz? Wallahu'alam Semua Makhluk itu Kita akan tengok Satu hari nanti Di akhirat InsyaAllah Sekiranya kita Ahli syur Di syurga Sebab itu Selalulah minta dengan Allah Untuk jadi ahli syurga Kalau boleh Tiap-tiap hari Tiap-tiap hari Kalau boleh Tiap-tiap semayang Tiap-tiap semayang Kalau Allah ingatkan Tiap-tiap jam Itu Tandanya InsyaAllah Allah nak muliakan kita dengan Syurga Jadi ahli neraka Tak boleh pergi melawat Tuan-tuan Jadi ahli neraka Duduk dalam mereka Tak boleh keluar Di siksa hari-hari Tapi jadi ahli syurga Kita nak melawat Ahli neraka pun boleh Nak pergi tengok Arash Nak pergi tengok Al-mak Air yang Allah cipta Awal dulu Nak pergi tengok Kalam Nak pergi tengok Loh mahfuz Maka ada Tiga makhluk Yang paling awal Jumhur Ulama' kata Yang paling awal Jumhur Kebanyakan ulama' kata Arash Dia adalah Makhluk yang Paling tinggi Kedudukan Paling tinggi Kan kita sekarang ada Kita ada tingkat satu Tingkat dua Lepas tu kemudian ada tingkat tujuh Tingkat Kemudian ada Langit Kemudian ada langit satu Ada langit dua Ada langit tiga Langit tujuh Syurga satu Syurga dua Sampai syurga Firdaus Atas sekali Ulama' sebut Saqful kaun Bumbung seluruh alam Bumbung seluruh alam ni Arash Dia tiada benda di atas arash Tidak ada makhluk di atas arash Tak ada Dia yang paling atas sekali Dan dia sangat besar Tuan-tuan bayang kapal ni Besar kan Kapal ni pun dah besar Laut Musa luas Laut Tujuh lautan Bumi Luas Matahari Lebih besar daripada bumi Yang seperti matahari itu Bilangannya Yang macam matahari ni Bilangannya Lebih banyak Daripada pasir Di tujuh lautan Ni fakta astronomi Oh Cuba guna akal Yang terapung-apung Seperti matahari Itu Bilangannya Bilangan planet itu Lebih banyak daripada pasir Di tujuh lautan Allah Subhanallah Semua itu Belum lagi langit pertama Langit ada tujuh lapis Setiap lapisan Lima ratus tahun perjalanan Tujuh lapis langit Kata Rasulullah Letak di tepi kursi Bukan arash Kursi Kursi di atas arash Tujuh lapis langit Yang mahal Luas tu Letak tepi kursi Seperti sebentuk cincin Perak Lontar di Di sebuah padang pasir Yang luas Allah Kursi Kecilnya langit Yang tujuh lapis Tadi Letak di tepi kursi Dan kursi Yang kita duk baca Ayat kursi itu Wasya'a kursi Yuhu Samawat Wal'ar Makhluk pertama Yang mungkin Arash Mungkin Kalam Ataupun Mungkin Air Kemudian Diciptakan Langit bumi Langit pertama Langit kedua Langit ketiga Langit keempat Diciptakan Bintang Diciptakan Angin Sebelum itu Diciptakan Para malaikat Dibina Syurga Pagi ni Syurga dah ada Naraka pun dah ada Apinya pun dah ada Bidadarinya pun Sudah ada Sungai-sungai Yang mengalir Sudah ada Binatang-binatang Yang akan Membelit Mematuk Pun sudah ada Di dalam Naraka Allah Sekarang ni Jin Sudah lama Diciptakan Oleh Allah Makhluk yang Paling Junia Sekali Manusia Bahkan Lembu Kambing Diciptakan Sebelum Manusia Kita ni Bukan Abang Long Tahu Manusia ni Kita Kalau tengok Kucing tu Senior tu Ikan Kucing Anjing Semua yang Makhluk-makhluk Sebelum Manusia Kita yang Paling Akhir Allah Diciptakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Apabila Allah Cipta Manusia Allah Wajibkan Mereka Untuk Beribadah Kepada Allah Beriman Kepada Allah Pokok Tidak Diwajibkan Malaikat Tidak Ada Taklif Binatang Tidak Ada Taklif Bila Allah Cipta Manusia Allah Wajibkan Untuk Mereka Beriman Dan Beribadah Kemudian Allah Memilih Rasul Rasul Bukan Datang Daripada Syurga Bukan Datang Daripada Langit Datang Daripada Perut Ibunya Yang Mengandung Dia Juga Manusia Rasul Itu Lalu Allah Turunkan Rasul Yang Pertama Adam Alaihissalam Sampailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihissalam Jumlah Semua Rasul Lebih Kurang Satu Riwayat Sebut Tiga Ratus Tiga Belas Dalam Quran Hanya Disebutkan Nama Dua Puluh Lima Rasul Dalam Quran Balik Cari Waktu Kita Baca Hari Baca Jumpa Nama Rasul Tanda Ada Dua puluh Lima Nama Rasul Fir'aun Bukan Rasul Tau Tanda Pula Fir'aun Qorun Haman Abu Lahab Wattab Tanda Itu bukan Rasul Ada Nama Nama Dua puluh Lima Yang Allah Sebut Lagi Baki Tidak Disebutkan Lagi Pelik Daripada Itu Nabi Sebut Dalam Satu Hadis Annal Anbiya'a Miatu Alfin Wa Arba'atun Wa Ishruna Alfan Seratus Dua puluh Empat Ribu Nabi Seratus Dua puluh Empat Ribu Ramai Itu Di mana Kubur-kubur Mereka Dan Di mana Mereka-mereka Ini Dihantar Wallahu A'lam Allah Ada Nabi Namanya Yushaq Ibn Nun Dia adalah Murid Kanan Nabi Musa A'lam Tak ada dalam Quran Tapi ada Diceritakan dalam Hadith Nabi Yushaq Ibn Nun Ada Nabi Namanya Khadir Ada Nabi Yang Sebahagian Ulama kata Dia Nabi Iaitu Uzair Nama Uzair Itu semua itu Ceramah satu jam Satu jam itu Tajuk tersebut Cuma Kita nak beritahu Bilangan mereka Ini sangat Sangat Ramai Sampailah Nabi yang Paling akhir Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi wasallam Kalau dalam Syurga nanti Kita berkawan Dengan satu Nabi Sehari Kita duduk Dengan satu Nabi Fine dining Baru belajar Kataan tadi Duduk tepi Dia tak diam Dengar dia hurai Cik Zahimi Makan Satu hari Makan malam Dengan satu Nabi Kita perlu 124 ribu hari Masya Allah Untuk mendengar Kisah mereka Lihat saja Uzair Yang ditidurkan Oleh Allah 100 tahun Kemudian Dia bangun Sebab Dia nak tengok Bagaimana Makhluk Dicipta Dan ditiupkan Nyawa Oleh Allah Subhanahu Sehingga Orang menggelar Dia Gelaran yang Falsu Allahumma Salli Alhamdulillah Sudah selesai Videonya Dan itulah Tadi Yang disampaikan Oleh Ustaz Wadi Anwar Makhluk Pertama Yang Allah Ciptakan Dan juga Jumlah Nabi Dan juga Rasul Sepanjang Zaman Alhamdulillah Kita banyak Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Banyak Menambah Ilmu Masya Allah Ustaz Wadi Anwar Terbaik Dalam Penjelasannya Masya Allah Alhamdulillah Dan Kita Menambah Banyak Kisah-Lanya Pengetahuan Kita Berkenaan Dengan Makhluk Yang pertama Kali Diciptakan Alhamdulillah Yaitu Arash Alam Dan juga Air Masya Allah Kena catat Lalu ada Kita kena Kaji lagi Tanya dengan Ustaz Lain Dan juga Mungkin Ada mungkin Penjelasan Daripada Ustaz Wadi Anwar Yang Full Karena ini Hanya Sepenggal Saja Saya ingin Mendengarkan Yang full Nya Juga Karena Sangat-sangat Seronok Sekali Ketika Mengaji Bersama Ustaz Wadi Anwar Banyak Ilmu Baru Yang Kita Ketahui Tahniah Buat Raya Malaysia Yang Sudah Bisa Untuk Belajar Langsung Bersama Ustaz Wadi Anwar Karena Kenapa Ilmunya Sudah Tak Diragukan Lagi Masya Allah Oke Itu Dulu Video Kali Ini Terima Sampai 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 Hata Terima kasih telah menonton!